Hai anak kami Anies datang di rumah Tuhan Ada dua orang yang berdiri di tempat yang sama Tetapi hanya satu yang diujat Diujat murtad, diujat kafir Tapi yang satunya dialulukan sebagai gubernur dengan toleransi tinggi Gubernur yang soleh Terus ada video lagi berganti nama Diganti nama menjadi Y Saya tidak mengkritik namanya, namanya sangat keren Tetapi pendukung ya diam saja juga Ya inilah yang paling lucu Yang sangat lucu orang ini Ini mbahnya juga tidak diam saja Ada kakek-kakek Yang biasanya saya unggah yang kemarin juga Mengeluarkan sebuah komentar Yang sangat lucu Mari kita lihat sama-sama komen dari kakek-kakek ini Terut Gus Miftah Yang ke gereja Lu hujan Murtadlah kafirlah Si Anies Yang dapat gelar Yohanes Tetap lu puja puji Katanya Tidak Tidak identitas Berbanding terbalik ya Kalau anak lu atau siapa dari lu gitu ya drone Misalkan jadi PKI Tetap saja masuk surga ya Kalau yang lain kagak Biar Islam Biar berada tekun Tetap aja kalau gak cocok sama lu Masuk neraka True Siapa Yang suka mencaci maki Ya tokoh Yaman Siapa Yang sampai mencret-mencret Mencari pengakuan Bahwa dia berjasa buat negara ini Ya Yaman Siapa yang menganggap Peribumi itu tidak sejerajat Ya Yaman Siapa yang gak mau kerja kotor Kerja kasar Jadi tukang batu Pecak dan sebagainya Ya Yaman Siapa yang benci atau mengharamkan Budaya Peribumi Ya Yaman Ya Yaman Siapa yang mengharamkan Akua Ya Yaman Siapa yang melarang Bergaul dengan Orang non-muslim Ya Yaman Siapa tokoh yang Mendoan kita Agar kita selet rezekinya Ditinggal lari Bini dan suaminya Jangan dikaruanei Anak yang soleh dan soleha Dipecak dari pekerjaannya Ya tokoh Yaman Fahlur Barakbah Dan Ahmad Supyan Barakbah Tokoh PKI Itu siapa? Yaman Nah Yang keren itu Adalah keturunan Cina Dia menciptakan jutaan lapangan pekerjaan Banyak peribumi Bekerja untuk dia Itu Cina Tidak mempunyai tokoh PKI Itu Cina Mengharumkan nama bangsa Rudi Hartono Lim Suiking Itu Cina Mendanai event-event Buru tangkis melatih Melatih Anak-anak Pemaja menjadi pemain top Buru tangkis dunia Ya jarum Ya Cina Yang tidak pernah Sampai mencret Mencari pengakuan bahwa berjasa buat negara ini Ya orang keturunan Cina Yang tidak mendiskriminasikan Mencriminasikan peribumi siapa? Ya orang Cina Mereka berbaur dengan kita Jadi Iri itu Tadak tidak mampu Sampai mencret Lo juga gak bisa nyaingin Cina Sirik jengki Kalau udah sampai Ubun-ubun ya kayak gitu Cina PKI PKI dari mana? Wong yang Pengurus PKI Gak ada satupun orang Cina Kalau Yaman Itu tadi Fakda barebah Amat sesion barebah Tokoh PKI Dulu yang namanya PKI Anggutanya itu Serikat-serikat pekerja Kaum buruh dan petadi Nah kalau Cina itu kan Dia bukan buruh Bukan petadi Ya walaupun ada Tapi mayoritas kan dagang Ya gak mungkin PKI Selamat hari Natal Dan tahun baru Wahai orang Kristen dan Katolik Kita hidup bersama-sama Mencapai kebahagiaan dunia Dan akhirat Amin Katrun Itu selalu Berpikir Imajinir Yang diomongin Itu selalu Imajinir Contoh Tidak melihat Belum pernah melihat pesawat Tapi ngomongnya Tentang enaknya Menjadi pilot Pesawat terbang Tidak pernah Tidak pernah menjadi presiden Tetapi ngomongnya Sukses Menjadi presiden Contoh yang gampang Rizal Ramli Kalau ngomong Kalau saya jadi presiden Dalam sekian waktu Saya bisa menunasi Utang negara Itu kadrun elit Kadrun yang biasa Yang KW-KW Yang kaleng-kaleng Ya sama Jadi saya selalu ngomong sesuatu yang tidak pernah dia lakukan Biasa naik Kendaraan angkot Tapi ngomong Tentang Bagaimana nyamannya naik Mercy Dari Semarang ke Jakarta Jadi yang diomongin selalu Yang Imajinir Itu kadrun Senengnya mimpi Kenapa? Karena gak punya kompetensi Malas Kerja Saat kalah bersaing dengan orang lain Dalam bekerja Goblok Jadi isinya ngelamun Maka yang diceritakan Barang-barang hasil lamunan Misalnya air dari langit Turun ke bumi Masuk ke dalam tanah Coba Suruh saja itu buka Sumur serapan Ada airnya gak meresap Gak airnya Enggak Jadi dia gak ngalamin Gak pernah tahu Kalau air yang masuk sumur serapannya itu Ya tetap aja disitu Lama sekali nyerapnya Lama sekali hilangnya Keburu banjir udah 2 meter Yaitu pemimpi Terbiasa dengan halusinasi Itu yang elit Apalagi yang KW Tidak punya pengalaman Tapi seolah-olah pengalamannya banyak Tidak pinter Atau goblok Tapi seolah-olah pinter banget Tapi ciri yang terakhir Mungkin Yang paling jelas Kadrun KW terutama itu Gampang ditipu Itulah ciri-ciri kadrun Bazar Panik Kayak gini Gundulmu Yang panik itu elu Bukan gua Gua mah orang bebas Profesional Meskipun gua gak suka sama Anis Gua juga dapet proyek Dari BUMD DKI Padahal gua gak suka sama Anis Dan gak pernah dukung Anis Nah lu Yang dukung setengah mati itu Gak dapet apa-apa Suruh jemur-jemuran saja Sambil teriak-teriak Terus dapet apa lu Gak dapet apa-apa Karena lu goblok Karena lu bodoh Panik gimana Yang panik itu orang bodoh Kalau orang cerdas Orang ulet Yang akan panik Hidupnya tidak tergantung Sama orang lain Gak kayak lu Tergantung sama orang lain Dikira nanti Kalau jujungan lu Mau jadi Jadi apa kek gitu Terus lu bisa memanfaatkan Enggak Yang bisa memanfaatkan ya Ya itu Bos-bosnya Apa namanya Ormas dan sebagainya Lu Yang gak dapet apa-apa Kalau lu tidak Pinter Lu tidak cerdas Ya tetap aja Jadi pecundang Dang-dang-dang Gue Lihat TikTok Yang ngomongin tentang Khusni Umar Profesor Yaman itu Bingung gua Ya ceritanya gini Dia kehilangan pengikut TikTok Gitu loh Tapi Ngitungnya lucu gitu Misalkan Gak seperti Aku udah lupa bilangannya gitu Misalkan dia pengikutnya 2000 gitu ya Terus kehilangannya 3000 gitu Kurang lebihnya Gitu lah gitu Atau Pengikutnya 3000 gitu Terus Tinggal 1500 Terus Yang hilang itu 3000 gitu loh Profesor Lu Tidak Lu Tidak 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 Kembali Berulang Tertawanya Sangat Tidak 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 Itulah Mereka Semua Itu Kayak Gitu Giliran Kesalahan Mereka Ya Diam Saja Tapi Kalau Orang Lain yang Melakukan Kesalahan Pasti Dipompa Terus Kayak Kejadian Di gereja Kemarin itu Gus Miftah Dengan Anies Yang Satunya Dikata-katain Murtaad Kafir Satunya Dielulukan Apa Bedanya Kan Oke Terima kasih Teman-teman Ini ada Sekedar Riburan Buat Kita Semua Mohon Maaf Atas Segala Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak